Oke teman-teman, kali ini kita akan mereview satu unit senapan, yaitu senapan Air Force Condor yang merupakan produksi dari Ipin Hunter, seperti ini penampakannya jadi untuk kali ini kita akan mencoba mereview akurasi daripada senapan ini dengan jarak kurang lebih 15 meter, 30 dan 40 meter kita akan mencoba melihat akurasi daripada senapan ini apakah senapan ini akan kita rekomendasikan untuk para badjeler lainnya jadi kita harus menguji akurasi terlebih dahulu oke? kita lihat akurasi daripada senapan ini tidak soal bisa jadi ya ya, kita akan melihat akurasi daripada senapan ini kita akan menembak jarak 30 meter pada titik yang ada di kertas putih sana wow di bawahnya sedikit rupanya naik satu titik kita coba mengejar ya kita coba tembak lagi jalan terus pada target titik pertama itu ini mungkin dikarenakan mimis yang digunakan hanya merupakan mimis lokal pemberian dari mas Ipin kita akan coba pada kaleng yang ada di belakang kertas sana yang dengan jarak 45 meter kita bergeser kita kembali pada kertas yang ada di depan kita coba mengambil titik lubang yang berada sebelah kanan kita akan tembak wow, sepertinya dia memang lari kanan kita coba kejar jarak 30 meter kita coba lagi kita ambil pada kaleng yang jarak 45 meter kiri kita bergeser sedikit air force condor kita coba tembak lubang yang belakang atas power meningkat terlalu kencang kita coba turunkan powernya peluru yang tidak sama terlalu kita coba turunkan powernya selamat menikmati triggernya macet ya inilah target yang kita coba tembak tadi dengan jarak 30 meter pertama kita menembak titik yang ada ini begitu kita tembakan pelurunya mengenai bagian atas daripada target yang kita pasangkan dengan jarak satu jari kemudian kita tembakan lagi pada titik ini dia bergeser ke kanan dengan jarak satu jari kemudian kita coba lagi menembak titik yang ada ini dia lari ke kanan tadi kita coba mengejar target ini dan selanjutnya tadi kita tembakan pada kaleng dua kali menembak kaleng kena kemudian tadi kita coba lagi tembak titik yang di atas ini perkenaannya perkenaannya tepat di bagian atas kiri jadi kalau untuk menembak buruan besar sudah sangat akurat oke teman teman jadi senapan produksi dari ipin hunter sangat rekomendasi untuk kita gunakan bagi para pemburu titik yang oke terima kasih terima kasih Terima kasih.